Benar, dua gerbong LRT sudah tiba dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Buryu. Kita lihat di belakang saya ini merupakan kapal Turandot Wallenius Wilhelmsen yang membawa dua gerbong kereta LRT dari Korea Selatan. Dan prosesnya saat ini sedang dalam proses bongkar muat atau unloading ya. Setelah melewati proses tentunya seperti clearance dari pihak imigrasi, menuju ke biaya cukai, serta karantina. Nah sekarang sudah bongkar muat, tapi saat ini hanya karena posisi gerbong itu berada di paling dalam kapal, maka dikeluarkan dulu barang-barang yang di depannya. Antara lain ada alat berat, traktor, dan yang lainnya. Nah saat ini kondisi daripada gerbong LRT ini masih dalam keadaan dibungkus begitu. Dan rencananya pada Sabtu malam akan diangkut ke lintasan layang LRT Kelapa Gading yang letaknya tepat berada di seberang mal Kelapa Gading. Lantaran belum rampung atau belum selesainya depo Kelapa Gading yang berada di Jalan Kelapa Nias Raya, Pegang Sanduwa, Jakarta Utara. Nah kira-kira sekitar 2 hingga 4 minggu nanti gerbong LRT ini akan di-setup dan dikerjakan di Kelapa Gading langsung di atas jalur lintasannya. Sehingga kira-kira pada pertengahan Mei hingga Juni nanti bisa diuji coba atau proses commissioning seperti itu. Dan diperkirakan jika semuanya berjalan dengan lancar pada pertengahan Juli mungkin bisa secara resmi diperuntukkan bagi publik atau masyarakat. Jadi kira-kira Juli nanti akan dilihat apakah masyarakat bisa menikmati layanan daripada LRT ini. Nah untuk dari pihak Jakarta Properindo selaku kontraktor yang membangun LRT dan juga yang membawa gerbong LRT ini dari Korea Selatan ke Indonesia juga mengatakan bahwa proses uji coba itu bukan hanya sebatas maju mundur atau tes kecepatan saja tapi juga harus dites untuk keamanan ya. Jadi mereka melihat apakah bagaimana reaksi pintu ketika misalnya ada objek yang masih terjebak di antara kedua pintu apakah nanti pintu akan otomatis dari posisi akan menutup kemudian akan terbuka lagi atau bagaimana. Jadi itu yang akan dipastikan. Namun esok hari tadi menurut penuturan dari Rirut Jakpro Bapak Satya Heragandi ini mengatakan besok akan diberlakukan juga rekaya salur lintas untuk mendukung kelancaran perpindahan dari gerbong LRT ini dari Pelabuhan Tanjung Priuk hingga ke Kelapa Gading dan juga proses lifting atau pengangkatan gerbong ke atas atau ke jalur lintasan rel. Nah PT Jakpro ini juga menjelaskan dalam keterangannya ada sebanyak 16 gerbong total yang dipesan sejak Februari 2017. Ini jadi total satu set ini ada dua gerbong jadi terdiri dari delapan set yang sudah dikirim sejak 24 Maret. Jadi gerbong LRT ini sudah sempat transit di beberapa pelabuhan seperti dari Korea Selatan ke Shanghai terlebih dahulu kemudian masuk ke Malaysia, Singapura dan akhirnya berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk. Jadi kira-kira memakan waktu sekitar tiga minggu. Nah rangkaian gerbong ini diberangkatkan dari Pelabuhan Masan yang terletak di distrik Changwon di Korea Selatan dan merupakan produksi perusahaan Hyundai Rotom. Nah pihak dari Jakpro menjelaskan mengapa mereka memasang dari Hyundai karena perusahaan Hyundai ini sanggup memenuhi permintaan mereka untuk memproduksi gerbong kereta dalam waktu yang cukup singkat. Jadi pemesanan hanya di order dilakukan dari Februari 2017 dan diperkirakan akan rampung pada akhir Maret dan dikirim di akhir April. Namun untungnya gerbong kereta RLT ini bisa dipercepat penyelesaian dan produksinya sehingga sekarang saat ini kita sudah bisa atau akan segera melihat dua gerbong LRT ini. Elisa? Ya Mona, tadi Anda sempat mengatakan ada beberapa gerbong kereta juga yang akan datang ke Indonesia dan saat ini sudah ada dua gerbong yang sudah tiba di Indonesia. Lalu kapan rencananya gerbong LRT lainnya akan tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk? Sudah adakah informasi terkait dengan hal ini Mona? Ya, jadi sisa tujuh set yang akan diberangkatkan dari Korea Selatan ini akan didatangkan setiap bulannya. Jadi April, Mei, Juni masing-masing satu, masing-masing dua gerbong maksud kami atau satu set. Kemudian pada bulan Juli atau Agustus sebelum perhelatan Asian Games mungkin mereka akan melihat bagaimana mekanisme produksi dan pengiriman diusahakan akan mengirim dua set pada bulan-bulan Juli dan Agustus. Jadi diperkirakan total delapan set akan sampai atau tiba di Indonesia sebelum bulan September. Tapi yang bisa dipastikan akan ada sekitar dua hingga tiga set LRT yang bisa dioperasikan selama perhelatan Asian Games. Nah, untuk tarifnya sendiri tadi kami sempat bertanya kepada dirut Jakpro begitu ya mengatakan masih belum bisa ditentukan tapi tentunya selama perhelatan Asian Games ini akan ada concession price akan ada harga khusus begitu sampai nantinya seluruh jalur itu lebih lengkap dan bisa tersambungkan dengan hub yang berada di Jakarta Pusat. Jadi sudah diusahakan penataan dan perencanaan bagaimana caranya penumpang dari Velodrome Kelapa Gading ini terhubung dengan busway koridor 4 Velodrome ini nantinya bisa terkoneksi, terintegrasi, bisa sampai begitu hingga ke Jakarta Pusat. Nah, lokasi lintasan LRT ini sendiri ada di sepanjang Jalan Nias Raya jadi deponya ini ada di Jalan Nias Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara dan melintasi Boulevard Raya Kelapa Gading kemudian Jalan Kayu Putih Raya hingga sampai ke Velodrome dengan panjang lintasan kurang lebih 6 km yang memiliki kapasitas angkut satu trainsetnya kira-kira 800 penumpang perharinya. Nah, jadi di deponya ini sendiri juga memiliki kira-kira kapasitas 100 yang dapat menampung sekitar 196 gerbong kereta api. Nah, meski Wakil Presiden Yusuf Kala sempat meragukan bahwa LRT ini dapat diperuntukkan untuk Asian Games namun tadi kami mendengarkan sendiri dari dirut Jakpro yang mengatakan cukup optimistis meski terkendala cuaca dan beberapa faktor namun dia mengatakan bahwa progres penyelesaian LRT ini tidak akan terhambat oleh faktor kecelakaan dan akan rampung tepat waktu. Elisa? Baik, terima kasih Mona untuk informasinya. Pemirsa reporter Mona Chandra dan juru kamera Rio Cornelianto melaporkan langsung dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.